Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin Smart Business Talk Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi 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 Otak mamalia Itu otak mamalia? Iya, karena otak mamalia itu jump to opinion Dia pakai perasaan tapi dianggap data Pakai perasaan tapi dianggap data Kalau Anda lupusan keputusan gini jadi salah loh Walaupun Anda pakar ekonomi loh Nah ini bahaya kalau misalkan Menggunakan otak mamalia ini Dalam membuat keputusan-keputusan besar dong Contohnya gini Kalau di Indonesia dianggap bahwa Indonesia 29% itu Sebagian besar, cek dulu Datanya mana, betul gak sebagian besar Sebagian besar itu angkanya berapa Misalnya, oh iya, di Indonesia 70% Adalah utang luar negeri Oke, di Jepang 80% adalah utang dalam negeri Bagus loh, kelihatannya kan totally kebalikan Tapi kalau dari angka absolutnya Mau cakap begini, tadi kan 200% Misalnya utangnya di Jepang itu 10 juta Nah kalau 80% berarti 8 juta tuh, berarti 2 jutanya Sebentar, berarti 40% Saya ulangi, saya ulangi Kalau 20% utang total utangnya di Jepang itu adalah utang luar negeri Oke Utangnya sedangkan 200% Berarti 200 kali 20 tuh Berarti 40% dari total utangnya Jepang itu Dari banding gross domestic product itu utang luar negeri Utang luar negeri Indonesia 29 dikali 70% ya masih Masih sedikit doang Berarti masih gedean dia dong Masih 21% doang gitu ya Oke Jadi maksudnya angka absolutnya dulu Nah tapi kita mencari kebenaran Maksudnya mencari kebenaran ya Oke ini semangat nih, baru semangat-semangatnya gitu ya Harus Merasa benar Nah kalau misalnya pemerintah kali ini Oh itu utangnya di Jepang itu murah Nah ya terus bagaimana kita bisa dapet utang murah Pertanyaannya dulu, utang murah itu berapa? Oke Versi utang murah itu angkanya berapa? Nah ya kalau Anda bilang murah mahal itu utang mamalia Oke Pak Tung ditahan dulu penjelasannya Ini kita kayak ngerasa sebenarnya Kayak lagi konferensi pers ya Ini kayak kuliah tadi saya juga mau nyatet gitu Kita jendai dulu Ini penting banget nih Anda ambil keputusan bisnis bisa salah gara-gara kena mahal Murah, susah, gampang, sebagian besar Kelihatannya, tampaknya Oke Itu perasaan itu Anda harus tahu persis mengelola otak monyet ini seperti apa Supaya Anda ambil keputusan bisnis dan hidup lebih tepat Oke, kita sambung nanti setelah jeda Kami siapkan beberapa informasi untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia Dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami Kami sedang live melalui Youtube channel Smart FM Anda bisa sampaikan pertanyaan di sana Kami juga sedang live melalui akun Instagram Nah Smart Listener pagi hari ini saya senang happy Luar biasa ya Bersyukur banget karena Saya dapat hadiah yang tidak terkira Oh yes Saya dapat buku dari patung Life Revolution 12 ilmu penting dalam kehidupan Waduh Ini waktu proses dibidaninnya Itu saya ikut dapat bocoran Iya Dapat kerpean Dapat kerpean Jadi senang banget dapat buku ini patung Makasih banyak ya Dan Smart Listener Kalau buat Anda yang belum dapat bukunya Ini bisa Anda beli di toko buku Gramedia Karena di sini ada gambar Gramedianya Atau LifeRevolution.id LifeRevolution.id Kenapa? Karena 100% keuntungannya disumbangkan Ini bukan hoax ya Ini truly Ya Disumbangkan ke dunia pendidikan ya Supaya yang namanya tadi itu Otak monyet, mamalia, segala macam bisa terkelola dengan lebih baik lagi Ini kalau dimasukkan di dalam pelajaran di sekolah itu Saya sangat mendukung Saya senang banget Saya siap Saya siap untuk menjadi Untuk membuatkan materinya juga boleh Termasuk teknik ngajarnya Untuk jadi teacher tamu ya Bukannya teacher tamu Untuk teacher ngajarin teacher Oke Keren Coba Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru Kepala sekolah Iya bener-bener Iya Oke Pantun kita sambung ya Ngomongin soal otak monyet, otak mamalia Tadi reptil dan sebagainya Memang penting banget kita memahami cara kerjanya ya Supaya tahu nanti dalam pengelolaannya Silahkan Jadi kalau kita mau mengelola itu harus boleh ada tiga Nomor satu pada waktu kita berpikir, bersikap atau bertindak Kita harus bisa tahu bahwa ini Yang mana yang berkuasa Kadalnya Monyetnya atau manusianya Atau mamalianya, betul Otak manusia itu berkembang dalam dua juta tahun terakhir ini Tiga kali lipat lebih Jadi sebetulnya secara evolusi Otak yang namanya mamalia mengecil Berarti secara fungsi sebetulnya berkuasa Tapi tetap penting Dan bahkan lebih kuat Karena itu yang menyelamatkan kita selama ini Tapi dalam kondisi-kondisi normal hari ini Otak modern lah yang membuat orang menang Otak kayak tadi misalnya Begitu otak mamalia Kan terjadi bunuh-bunuhan Gebu-gebukan tuh Tidak kebayang kalau istilahnya yang menjadi pemimpin kita itu Atau pemimpin dunia yang lain itu adalah orang-orang yang otak mamalianya berkuasa Tekan-tekanan tombol nuklir Meleduk soal dua-duanya Jadi akhirnya musnah Ini seperti kayak China dengan Amerika Serikat yang perang dagang Ini apakah memang karena dikuasai oleh otak mamalia tadi? Saya belum bisa kan harus cari datanya Oke Cari datanya Yang dulu saya pada waktu pertama kali mendengar gitu Waduh ini akan terjadi perang seperti begini Ya akan berapik begitu ya Terus kemudian Ini Donald Trump ini radok gila gitu ya Tapi begitu ada yang memberikan data Walaupun tidak tahu itu betul atau salah Ternyata Donald Trump ini hanya menghendaki Satu yang namanya keseimbangan Maksudnya apa? Barang-barang yang masuk ke Amerika Tadinya tidak pernah dikasih tarik Sedangkan kalau masuk ke Tiongkok dikasih tarif Masuk ke Indonesia dikasih tarif Masuk ke Indonesia dikasih tarif Masuk ke Eropa dikasih tarif Masuk ke Turki dikasih tarif Masuk ke mana dikasih tarif Sekarang tak bales deh Tak kasih tarif Kapokmu kapan? Kan gitu loh Harus fair Ada yang bilang gitu Makanya kita harus cari datanya dulu Ini kan gini loh Kalau kita tidak pakai data Hanya pakai Misalnya ada yang ngeritik Apa itu katanya? Loh katanya kan gitu loh Tapi sebenarnya pakai data juga Datanya sebagian Tapi tidak pakai perbandingan yang jelas Dana di Indonesia Utang untuk infrastruktur Bangun infrastruktur Tidak Infrastruktur itu penggunaan ketiga Tidak ada pakar ekonomi seperti itu Gitu ya Nomor satu adalah untuk Mengelola karyawan Untuk kepegawaian gitu ya Ini ketiga Jadi tidak benar itu utangnya Untuk infrastruktur Nah pertanyaannya gini Kita harus bandingkan Zaman dulu infrastruktur nomor berapa? Oh infrastruktur udah nomor sembilan Sekarang udah nomor tiga Berarti memang sebagian besar Kegunaannya adalah untuk infrastruktur Terus badan pengelolaan untuk kepegawaian Untuk dana APBN itu ternyata paling besar disana Pertanyaannya berikutnya Lah dulu Oh kalau sekarang dia sekarang yang paling besar Oh berarti oh ada yang peningkat Oh tidak dari dulu memang paling besar Nah itu kan problem gitu ya Jadi banyak orang itu hari ini dikasih sekilas data Padahal bukan data Datanya bisa jadi huak Bisa jadi tidak benar Tidak berasal dari sumber yang layak dipercaya Atau hanya sebagian tanpa perbandingan Nah inilah yang namanya Ada enam kelemahan otak mamalia Oke Apa saja kelemahan itu Supaya gitu jadi semakin Langsung cepetnya sikat semua ya Nomor satu itu Hanya hitam atau putih Maksudnya pilihannya hanya A atau B Lari atau serang Kalau sudah kalah pura-pura mati Iya betul Eh Anda ketawa saya juga semua loh Anda punya saya punya juga loh Iya betul Saya kebayang kok itu Ini 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 Para ilmuwan-ilmuwan wati Atau orang menengah Yang maksudnya secara kecerdasannya Iya Anda seringkali pura-pura mati Kalau tidak ngomong Ketika ada something yang tidak sesuai Sedihkan nanti jadi ribut Apalagi yang sana lawannya otak mamalia Diancam Kamu laporin Tidak bunuh Tidak berani lapor Padahal dibully terus Hanya karena ancaman gitu Jadi satu hitam atau putih A atau B Serang atau lari Atau mempeku doang Padahal kalau otak modern Pilihannya harusnya lebih banyak Yang kedua Adalah otak mamalia itu Jump to opinion Maksudnya jump to opinion Itu tadi Kalau berarti Indonesia ini Utangnya lebih banyak Luar negeri apakah ya betul Luar negeri banyak Harus dicek dulu Angkanya yang betul berapa Jangan jump to opinion Menurut katanya ekonomi ini Menurut katanya event Tung Desember ingin pun Yang ngomong ya Yang ngomong pun Cek dulu datanya sumbernya Jadi jump to opinion itu Berarti kalau begini Maka begitu Misalnya dalam bisnis Wah hebat Jadi dia punya tower Tunggu dulu towernya itu Hasil hutang atau enggak Pagi ini saya mendapat beberapa Kemarin saya ke Pekanbaru Juga ada beberapa Teman datang Dalam arti Kesulitan keuangan Begitu ya Jadi dulunya Tampak gagah sekali Karena punya gedung tinggi Kenapa begini Tapi sekarang Ya ada challenge Terhadap keuangannya Karena ternyata Oh gedung tinggi Punyanya hutang semua Dari tower sampai ke bawah Nah iya Hutang kape lalak repot Ya juga sih Enakan punya rumah Gumput aja Ada yang bilang Ngomong Wih keren ya Karewannya 4 ribu 4 ribu itu biaya semua Anda jump to opinion Membisa menghidupi orang 4 ribu Betul keren Tapi itu Bangun tidur Langsung dapat Bayar kape Apalagi setiap bulan ya Nah iya Nah terus Makanya banyak yang Jump to opinion Jump to opinion ini Eh jangan ketawa Kita juga Aku juga Kita semua Ya juga ya Itu suka enak banget Kita ngomong Iya dia enak tuh Ya Apa tuh sih Ngomong kayak gitu Kok lemeran Belum kelihatan Ternyata sungguhan Terima kasih Berikutnya yang ketiga itu adalah Based on perasaan Jadi otak mamalia ini perasaan Bukan data Keliatannya data Tapi sebenarnya perasaan Kayak tadi Misalnya Oh ini mahal Oh ini murah Sebagian besar datanya Dari mana dulu Periksa dulu Kayak zaman dulu Saya mau masang AC di rumah Dia bilang Oh pak Ini yang teknologi VRV itu Murah Padahal ACnya 4 kali lipat lebih mahal Oke Sebentar Karena saya belajar ilmu berpikir Lihat Supaya keputusan saya benar Murah itu dasarnya bagaimana Angkanya dari mana Cari datanya Dibandingkan dengan apa dulu Betul Ternyata AC VRV Yang harganya ACnya 4 kali lipat lebih mahal Itu dengan AC biasa Bukan inverter AC yang tradisional Itu AC tradisional lebih mirip 1 juta Apabila penggunaannya Nah ini kan jelas loh Waktu itu ada datanya Plus minus gini Apabila 9 PK Digunakan 9 jam setiap hari Selama 1 tahun 365 hari 1 KWH nya sama dengan 1.090 rupiah Ini detail banget pak Iya betul Setelah dibandingkan Dihudupkan sama-sama 365 hari Ternyata AC biasa Lebih ngirit dari Dari Bukan dari Dari AC yang tadi Yang ditawarkan Lebih dari VRV VRV Lah berarti Ya mendingan Ini aja Inverter aja Kalau inverter Lebih murah lagi Kalau inverter Itu bisa 4 juta ngiritnya Oke Dibanding yang VRV Berarti VRV paling boros dong Inverter paling ngirit dong Nah pertanyaannya begini Ada yang bilang loh pak Inverter itu lebih mahal Mahalnya berapa dulu Jadi ada orang yang pro terhadap Lebih mahal berapa dulu Inverter Oh ternyata 4 juta sama 5 juta 200 Lah kok ngiritnya 9 pk tadi bisa ngirit 4 juta 3 tahun Ganti AC baru aja Enggak lupa Itu tetap inverter Karena inverter dianggap Lebih gampang rusak Kalau mau membandingkan juga Yang apple to apple gitu ya Dan ada angkanya jelas Gak boleh pakai perasaan Saya lebih suka ini Ya boleh silahkan Itu namanya pakai perasaan Tapi kita sudah jelas Bahwa yang berkuasa adalah perasaan Jadi kalau anda mau Mau istilahnya mengelola Anda tahu pada waktu anda berpikir Bersikap Berkata-kata Kemudian melakukan tindakan Siapa yang berkuasa Anda harus tahu Nah supaya tahu Anda tahu dulu ciri-cirinya Oke Ini pakai perasaan yang ketiga Patung ditahan dulu Masih ada tiga lagi Tiga lagi aja Kita sudah Kepotong sama waktu ya Nanti disambung Di sesi berikutnya Smart Listener dan juga Sahabat Sonora Anda bisa pergunakan Line lepon kami Jadi anda nanti bisa Langsung saja Pada saat kami ngobrol Ke 021-634-3417 Kami jelas sesaat Tetap bersama dengan kami Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadingin Smart Listener dan Sahabat Sonora Di seluruh Indonesia Saya ingin menyapa Anda Mulai dari Kota Jakarta Surabaya Yogyakarta Medan Pekanbaru Palembang Banjarmasin Balipapan Kemudian Makassar Dan juga Manado Saya ingin menyapa Anda Yang ada di kota Bandung ya Cerebon Purwakerto Solo Semarang Kemudian Malang sudah ya Magelang Terus kemudian Saya ingin menyapa Anda Yang ada di Lampung Bali Aceh Padang Bangka Belitung Terus kemudian juga Di Pontianak Salam Dasyat Untuk Anda semuanya Patung kita lanjut Tadi Smart Business Sahabat Sonora Pada saat jadwal Saya tadi nanya Ke patung gini Patung kenapa Sekarang ini Kita sukanya Gitu ya Lebih kepada Mendengarkan Dan membaca Berita-berita hoax Yang kayaknya Seolah-olah Kayaknya penuh Dengan data Tapi salah semua Kenapa kita Cenderung seperti itu Apa karena Memang gak pernah Belajar soal otak-otak Karena di sekolah Di Roma Kita gak pernah Mendapatkan ilmu ini Jadi cari buku Live Revolution Anda kan belajar Begitu ya Di Live Revolution Anda masih dapat Hadiahnya Itu ya Bisa ikut seminar Tiga hari Full Gratis Nah sekarang Begini kayak tadi Misalnya Saya bilang VRV VRV itu Ternyata kok Lebih boros Kalau dibandingkan Dengan AC biasa Atau bahkan Dengan inverter Padahal itu kan Lebih modern Saya tetap terbuka Saya bilang Tolong dong cari data Oh pak ternyata Lebih malah Lebih ngirit AC biasa Enggak Kalau AC modern Tolong cari data lagi Ternyata cari data lagi Kok bisa kamu ngomong Pertama kali Bahwa VRV lebih ngirit Itu meskikan ada sumbernya Sumbernya dari mana Cari dulu Ternyata akhirnya ketahuan Bahwa ternyata VRV itu Kalau dipakai 120% Dalam arti Dipletet full habis Jadi Misalnya Penggunaannya adalah Untuk rumah sakit Nyala terus Perkantoran Nyala terus Misalnya Terus kemudian Pabrik yang ACnya harus nyala terus Misalnya Ataupun Apapun yang nyala terus Itu akan lebih ngirit Tapi untuk rumah Ternyata enggak Karena VRV itu Mesinnya jadi satu Jadi kalau Saya nyala di kamar Kan ruang tamu mati Karena kalau sudah malu Ruang tamu mati Atau kalau pagi Ruang tamu nyala Kamar Mati Jadi akibatnya VRV kalah ngirit Kalau untuk perumahan Nah ini kita lebih objektif Tapi saya bilang Lebih ngirit Ngiritnya berapa Nah kalau tadi pakai angka Jadi lebih detail gitu ya 9 pk 9 jam setiap hari Selamat 365 hari Satu kawih hanya 1090 rupiah Nah itu setelah dipakai Dibandingkan dengan AC ini Akan lebih ngirit ini Ngiritnya berapa Nah ngirit ada angkanya Itu data Tapi kita Termasuk saya Termasuk siapapun Seringkali dalam Ambil keputusan bisnis Itu jam to opinion Dan berdasarkan perasaan Apalagi kita Istilahnya Kepengen sekali Otak mamalia kita itu Kan pengen merasa benar Bukan mencari kebenaran Kalau Anda tidak mencari kebenaran Hasilnya tidak benar Kayak kemarin Saya mendengarkan Jadi Perdana Menteri Malaysia Sekarang kan mulai Sadar Pak Mahathir Mahathir juga sadar Ini dia menyesalkan Betapa Rakyat Malaysia ini Dimanja terus Tapi hasilnya Tidak bersaing Dia cemburu doang Sama suku A Suku B Suku D Tapi dia sendiri males Dan yang paling parah Ngeplangan Dia bilang itu Tidak semua Dia selalu ngomong Tapi Mahathir sendiri Cerita dia punya Buka produk pensiun Buka roti Sudah ngasih kesempatan Sama satu suku tertentu Sebagai karyawan Malah dikeplang Tidak semua Suku yang lain Suku yang lain juga Tidak ngeplang Tapi dia cerita begini Dana pendidikan Sudah dikasih Dana pendidikan Sekian miliar U.S. dollar Dikeplang Masa bayar 100 ringgit Tidak bisa Kalau sudah bisa Kita ngeplang kecil Nanti ngeplang gede Dia ngomong seperti itu Terus sekarang kita mulai Alirannya harus meritokrasi Kemudian Saya dengerkan kemarin Di satu wawancara CNBC Itu yang di Wawancara adalah Anwar Ibrahim Calon Perdana Menteri berikutnya Ditahan dulu ceritanya sebentar Kita ke Menado 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 Ada Pak Daniel disana Selamat pagi Pak Iya selamat pagi Bisa bicara dengan Pak Tum Oh yes Ya ini lagi mengudara Pak Lagi mengudara Dengan dasyat Boleh dikecilkan monitornya Suara radio Iya Iya Maaf Ya ibu Ya tante Waktu beberapa menit Mungkin sekitar 10 menit Buat ngomong Bertanya sama sharing Jangan Jangan banyak Jangan panjang-panjang Karena waktunya Sangat singkat Nggak boleh 10 menit Satu menit saja Satu menit saja Oh iya Oke silahkan Saya perpadat ya Halo selamat pagi Selamat pagi Saya Daniel dari Menado Patung senang bisa bicara dengan patung Meskipun saya grogi Jadi begini patung Saya punya Keluarga Lemoindong Dan Keluarga kami sudah punya set Sekitar 1,2 miliar rupiah Dalam bantu rumah Tanah di Minasa Dan dua daerah kebun di kampung Tapi kami sudah 30 tahun Lebih tinggal di Menado Tapi saya punya mimpi besar sekali Mimpi raksasa saya Yang besar sekali Yaitu dapat membeli gedung mall Seharga ratusan miliar rupiah Seperti Taman Anggrek Mall Yang ada Keren Permain ice skating Di dalam gedung mallnya Atau dapat membeli mall Senayan City Begitu Atau dapat membeli mall Gandaria Kayak yang di Jakarta Oke langsung Langsung kepada pertanyaannya Tapi masalahnya Aset keluarga saya digabungkan Bersekitar 1,2 miliar Sedangkan Yang saya sebutkan tadi Barusan Harganya pasti 100 sampai sekitar 700-an miliar rupiah Ya patung Pertanyaan saya Bagaimana kami Membelinya patung Mall Taman Anggrek Itu kan tidak murah patung Tolong ajari kami Cara Membeli mallnya patung Patung Desem ini kan Asetnya Sebagai intervenol Sudah sekitar 1,2 miliar rupiah Oke Baik Pak Daniel Harga lebih dari 100 miliar rupiah Pekan patung ya Kalau patung bisa ngajarin Kami Cara membeli More ratusan miliar rupiah Meskipun di obrolan Tersiur Radio Smart FM ini Cuma Gambaran punya besar saja Saya janji Saya sekeluarga Bersama ayah dan ibu Atau ayah dan dan ibu saya Saya akan mengikuti Seminar finansial Devulsinya patung Desem ini Oke Yang harganya 5 juta Terima kasih Baik Baik Terima kasih Pak Daniel Kita sudah menangkap Pertanyaan Anda Itu kayak kereta ya Iya Di Menado Udah gini aja Gampang aja Di Menado Anda kenal Pak Jemi Jemi Asiku Waktu itu peran diundang Iya Pak Jemi Asiku adalah Salah satu murid Desember ini juga Sekarang beli mall Di Menado Pak Jemi Asiku Iya ada tiga gitu Ya Halo Ini kan Menado Atau langsung Menado aja Pak Jemi Asiku Thank you Saya disana Di traktor Disulain kapal Pesiar mewah Terus kemudian mancing Dapat ikan Dapat ikan gede-gede Gitu ya Nah Tapi sekali lagi Begini Jadi Kalau Anda Pertanyaannya gini Pertanyaan saya Kenapa Anda mau beli mall Pasti akan ada Satu persepsi lagi Anda jump to opinion Bahwa merasa mall itu Adalah simbol kekayaan Mungkin tidak Anda punya mall Dan sengsara Bayar pajak Oh bukan hanya pajaknya Tapi mall hari ini Banyak yang Yang pingsan-pingsan Iya betul Anda sebut tadi mall Ada mall-mall Yang Anda sebut tadi Salah satunya Sudah sengsara-sengsara amir Karena tempatnya mulai kosong Mulai begini Mulai tidak ada Padahal Biaya keluar terus Jadi Seringkali kita berpersepsi Bahwa punya mall Pasti enak Jam opinion Jam itu opinion Kayak zaman Saya kemarin ngobrol Teman-teman pekat baru Wah mereka Pertambangan-tambangan Tidak semua bisa Menjalankan Dia begitu punya Tambang batu bara Malah tekor 150 miliar Dia kan merasa Kalau saya punya Tambang batu bara Pasti kaya Lebih kaya lagi Di atas kertas untung kok Enggak belum tentu Anda siap gak Jadi Anda sudah Wah repot-repot Beli mall 700 miliar Karena Anda merasa Nah ini merasa Balik lagi keputusannya Bukan keputusan bisnis Jadi lebih baik Cari mall yang menguntungkan Ada gak mall yang tumbuh Ada loh Hari ini ada Beberapa mall yang Anda sebut tadi Ada yang satu pengsan Ada yang berjaya Jadi hari ini Tidak semua mall Jadi alangkah baiknya Bukan karena beli mallnya Tapi karena mallnya menguntungkan Dan kalau bisa lebih keren lagi Bagaimana belinya Gak usah pakai duit Pakai daun kali Enggak gitu Jadi bisa pakai satu keahlian Pakai begini bisa kerjasama Pak Jemi gak punya 100% Punya dia sendiri Enggak Dia kerjasama Dengan Pak Boyko Gosali Dia kerjasama dengan banyak orang Saya sendiri juga ada dua mall Sekarang itu kerjasama juga gitu ya Bareng-bareng sama rame-rame Bukan kita yang Istilahnya saham dominan Enggak Tapi bisa punya Bisa belajar Dan yang paling penting Bukan mallnya Tapi mall yang Menguntungkan Nah gini kan ya Dan inilah jadi Pertanyaannya bagaimana Gini kalau Anda masih tetap melakukan hal yang sama Berarti hasilnya Sama Berikutnya Nah kalau begitu Supaya hasilnya berbeda Bagaimana Yang selalu saya cerita Bahwa Anda itu harus punya ilmu baru Punya produk baru Punya rencana baru Kemudian punya orang baru Punya partner baru Punya cara marketing baru Punya detail baru Harus sampai yang baru Kalau gak ada yang baru Hasilnya Sama Nah ini depan saya nih Halo Vian Coba di film dong Memfilm diri sendiri ini Vian gitu ya Ditung desain paningin .tdw Coba diputer dong Memfilm diri sendiri ini Ini Vian Nah ini sudah Nah Vian Vian dulu Bobotnya 96 kilo Nulis buku Life Revolution Sekarang 74 74 kilo Nah lebih-lebih ringan Tapi yang lebih menarik Yang 90 ya Lebih menarik Lebih menarik lagi Tahun 2017 itu Tidak mencapai target Ayo Tidak mencapai target Sudah tidak mencapai target Targetnya dinain lagi Terus Agustus sudah lewat Kok bisa Capai target Nah caranya baru Produknya baru Hasilnya baru Kalau yang dikerjakan sama Menurut Albert Einstein Gitu ya Sayang Seharusnya menurut saya Tapi ini menurut Albert Einstein Sudah saya kutip gitu ya Orang yang mengharapkan Hasil yang berbeda Tapi tindakannya terus-menerus sama Itu adalah definisi dari orang Gila Nah breakthrough yang nomor satu Datangnya dari mana Karena AH dan harus Timpang pendapatan Timpang apapun Timpul karena dua timpang Timpang pengetahuan Sama timpang keberanian Nah jadi kalau Anda mau breakthrough Di dalam bidang apapun Gemuk mau jadi langsing Gak tadi Kemudian tidak mencapai target Jadi mencapai target Dari tidak punya mall Jadi punya mall Ya tentu saja Breakthroughnya adalah Nomor satunya adalah Pengetahuan dan keberanian Gitu ya Jadi dengan adanya pengetahuan dan keberanian Anda bisa punya produk baru Punya ilmu baru Punya partner baru Nah hasilnya Lebih Lebih Kemungkinan suksesnya lebih besar Daripada kutu-kupret Tidak pernah mau belajar hal-hal yang baru Jadi Anda cari buku saya LiveRevolution.id Di LiveRevolution.id ya Anda masih bisa mendapatkan Seminar saya tiga hari full Di Jakarta Ataupun di Surabaya Di Menado saya akan datang juga Saya di Menado ada tiga jam Dua sesi Jadi silahkan Anda ke Cari di LiveRevolution.id Anda pesan dan Anda bilang Saya mau ikut seminanya di Menado Anda bisa dapat gratis juga Untuk yang versi tiga jam Baik Semaristri kita nanti sambung perbincangan Lu sambung Iya ya Untuk satu sesi yang terakhir Waduh sudah terakhir Kita janji harus tuntaskan yang ini dulu ya Tuntas Tuntas Yang tiga Eh enam kelemahan otak mamalia Dan obatnya apa Obatnya belum ya Obatnya aja belum ya Ayo kita sambung perbincangannya Semaristri tetap bersama dengan kami Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadingin Semaristri dan juga sahabat yang bergabung Bersama dengan kami Kita sambung lagi perbincangannya ya Tadi ada enam otak mamalia Yang kelemahannya kita perlu ketahui Obatnya aja belum nih Iya Baru tiga tadi yang dibahas Otak mamalia itu hitam atau putih Hanya A atau B Habis ini ada toksum lagi gak? Kalau gak kita sambung aja deh ya Kita lanjut Sampai jam dua belas malam Yeay Kita sambung dulu yang keempat apa ya Pak Tung? Jadi kalau yang kedua adalah jam dua opinion Yang ketiga adalah pakai perasaan Bukan pakai data Tapi data sebetulnya masih perasaan Be careful Karena kita adalah semua punya Kemudian berikutnya yang ketiga adalah paranoid Paranoid kalau begini maka begitu Jadi paranoid itu berarti hal kecil harus dibesar-besarkan Di dalam bisnis Kalau gagal bagaimana? Ya sudah Kalau gagal ya Anda bangkrut gitu Tapi orang lupa begitu ya Jadi kemudian katastropik Katastropik itu tadi Katastropik itu Wah ini beda Kalau otak mamalia itu kan cenderung mau nyelamatkan kelompoknya Oh saya ini serbu Orang ini dari lain Sudah diserbu Bunuh aja Nah setelah dibunuh Kemudian pengurusnya juga bisa katastropik juga Ya sudah kalau gitu dihentikan liganya Loh katastropik dong Masa seluruh liga dihentikan Hanya karena ada satu orang yang gila Atau tujuh orang gila Lapan gila Yang mukulin orang sampai meninggalkan gitu ya Jadi itu katastropik Katastropik itu Penyelesaiannya tidak pada konteksnya Tidak pada perspektifnya Jadi lebih parah Begitu Emosi juga gitu ya Emosi jiwa gitu ya Tapi yang paling parah Yang terakhir itu adalah irasional Irasional itu sudah dikasih data Tidak mau tahu Dikasih begini Tidak mau tahu Pokoknya saya Ketika mereka pokoknya saya Dan merasa sudah benar Masa bodoh Atau orang misalnya lagi Suaminya hobinya judi Dimarahin sama istrinya Mendadak suaminya marah Kamu ya tak obisnis kalian Masa bodoh Katastropik Katastropik Kalau abis itu apa ya Dia sengsara sendiri gitu ya Dia merasa menang gitu Padahal sengsara Kayak ada orang Pokoknya saya berkuasa negara hancur Masa bodoh Pisah negara yang rapopok Nah itu kan Kalau sudah gitu irasional Nah dan anda harus tahu Siapa yang berkuasa Satu Kemudian yang kedua Anda harus tahu bahwa Proses berpikir manusia itu Segala data kita Ataupun secara panca indera Yang kita terima Itu masuknya mamalia dulu Baru otak modern Mamalia dulu baru otak modern Dan mamalia ini Responnya lima kali lipat Lebih kuat daripada otak modern Kalau dilawan Kalah kita Nah tekniknya bagaimana Tekniknya gini ada dua Satu sebelum anda Otak mamalia menguasai Yang kedua kalau otak mamalia Sudah menguasai Baik di kita Ataupun orang lain Kalau otak mamalia Belum menguasai Ada tiga Sebelum otak mamalia menguasai Eh sebentar Ini kelihatannya Saya lagi mau ngamuk Nah sebetulnya Bagaimana anda tahu Bahwa anda sedang Otak mana yang berkuasa Itu begini loh Anda tahu kalau anda Nggak suka kok gitu ya Perasaannya nggak suka Marah nggak suka Tindakannya nggak suka Sikapnya nggak suka Itu banyak mamalianya Terus kemudian Anda begini Apakah ini paling menguntungkan Di jangka panjang Kalau enggak Itu banyak mamalianya Karena mamalia Hanya melihat nikmat Dan sengsara jangka pendek Sengsara jangka pendek Kabur Nikmat jangka pendek Mendekat Padahal otak modern kita Bedanya otak manusia Dengan otak yang lain Termasuk even otak monyet Manusia katanya Punya prefrontal cortex Yang di depan ini Yang bisa merencanakan ke depan Bisa melihat ke depan Bisa mengimajinasikan Bisa memvisualisasi ke depan Jadi bedanya otak modern kita Gajah nggak bisa Dolbin nggak bisa Semut nggak bisa Semut bisa Nyimpen makanan Itu bukan karena Prefrontal cortexnya Tapi karena Nalurinya dia Yang kalau enggak begitu Dia musnah Nah kalau manusia Ini dengan prefrontal cortexnya Dia bisa merencanakan Nikmat jangka panjang Dan Menghindari sengsara jangka Panjang Itu otak modern kita Tapi otak modern ini Bisa bebal Ketika kita biasakan Otak mamalianya Menang Contohnya Orang korupsi Kartu tol Atau itol Atau apa yang 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 hal kecil Eh dapat kenikmatan Karena nggak dapat kenikmatan Nukleus akumbennya Otak mamalia kita Mendapatkan Oh besok diulangi dong Besok diulangi Makin lama makin bebal Dalam arti Hati nuraninya Bahwa ini nggak bener loh Hati nurani itu Ada orang bilang Perasaan sebetulnya Nggak Sebetulnya dia lebih ke Otak modern yang bisa Prediksi ke depan Ini yang sarain loh Bisa ditangkep loh Bisa nggak enak loh Tapi karena sudah terbiasa kecil Akibatnya korupsi besar Problemnya nyuri itu Nggak ketahuan Problemnya korupsi itu Kecil nggak ketahuan Itu problemnya Ketika nggak ketahuan Otak mamalia akan kecanduan Betul Dan menganggap itu Kayaknya bisa nih gitu Dilanjutnya Ditingkatkan gitu Ditingkatkan Tanpa sadar loh kok enak gitu ya Jadi dengan demikian Terbiasa mengabekan Prefrontal cortex yang bilang Ini bahaya loh Untuk masa depan Nah anda harus hati-hati Warningnya dibungkam gitu ya Jurus ketiga Bagaimana kita bisa menguasainya Menguasai Nomor satu Exercise Yang kedua adalah Masukkan kandang logika Yang ketiga baru kasih pisang Waduh ini jurusnya pie nih Ini tinggal berapa menit Otak mamaliannya Yang keluar otak modern Free frontal cortex Kita simpan untuk nanti Tema yang berikutnya gitu Bagaimana tadi Bagaimana kita ngatasi ini Tadi kita lanjutkan lagi Karena ini topik sangat penting Khususnya di dunia hari ini Yang banyak Mestinya otak modern berkuasa Tapi lebih banyak otak mamalia Bukan hanya anda Saya juga Mbak Ola juga Semua orang punya Karena otak mamalia ini ada loh Jadi ada Kalau kita Anda mau Ngalahkan dia Tidak bisa Anda hanya bisa mengelola Karena mengelola Anda akan jauh lebih Mendapatkan Lebih bijak Dalam mengambil keputusan Nah jurusnya Tunggu nanti gitu ya Oke Tapi setidaknya kita sudah Dapat gambaran ya Smart listener Dari ke Apa Kelemahan-kelemahan Otak mamalia kita Sedikit patung Barangkali ada di antara Smart listener Dan juga sahabat sonora Yang saat ini Sedang lagi berpikir-pikir Apa kayaknya Saya emosi Ketika saya berpikir Ini mau nutup usaha aja deh Soalnya dolar Naik terus Harga juga Naik terus Begitu Ini kayaknya gak kuat Kalau saya harus bayar Ini gimana Kalau ada yang dalam situasi Kayak gini Untuk harus ini Jadi ingat ya Ini saya tulis di buku Life Revolution saya Kalau emosi naik Maka intelektual turun Kalau mau intelektual naik Turunkan emosi Fokus solusi Turunkan emosi Caranya bagaimana Ekserses olahraga dulu Meditasi dulu Rusak pola dulu Alihkan fokus Baca dulu Dengarkan musik Whatever Supaya sehingga Anda Tidak emosi lagi Oke Alihkan fokus Alihkan fokus terlebih dahulu Kemudian setelah Anda Alihkan fokus Setelah olahraga Yang paling bagus Selahraga Kalau olahraga 30 menit treadmill Mendadak Anda Belum lega Pikirannya lebih manusiawi Terus baru masukkan Kandang logika Efek yang paling bagus Apa yang ke depan Apa yang harus saya gunakan Untuk supaya paling depan Saya paling maju Begitu ya Oke Jadi tarik nafas ya Mudah-mudahan Terus kemudian Kalau Anda melakukan hal Yang Anda sudah inginkan Betul-betul untuk masa depan Kasih pisang Kok kasih pisang? Masa kasih pisang itu Kasih reward itu ya Instant reward Oh baik Ada judulnya siru PM Social influence Terus kemudian Instant reward Dan ada yang Progress monitor Oke baik Kita pamit ya Terima kasih untuk Anda Semuanya yang sudah bergabung Yang pasti miliki Buku terbaru dari Tung Desem Waringin Life Revolution Saya Lanul Ija Dan juga Pak Tung Desem Waringin Mengucapkan salam Dasyat That was Smart Business Talk With Tung Desem Waringin Watch to you By Smart FM Network Terima kasih untuk penyimak Sajian MDW Pro Radio Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Terima kasih